5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku Yogyakarta Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah Kampung itu bernama Kasongan Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dan dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo kita pelajari bersama-sama Adik-adik coba amati gambar berikut ini Benda-benda pada gambar di atas ini merupakan gambar benda 3 dimensi Ya ada patung, lalu ada teko, lalu ada almari, peralatan makanan, guci, hiasan ikan Ini merupakan benda-benda 3 dimensi Adik-adik apakah yang dimaksud dengan benda 3 dimensi dan apa ya ciri-cirinya? Nah benda 3 dimensi adalah benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi Benda 3 dimensi ini bisa dilihat dari berbagai sisi adik-adik Dari atas, bawah, samping kanan, samping kiri, depan, dan belakang Gambar adalah karya seni 2 dimensi Karya seni rupa 2 dimensi merupakan seni rupa yang hanya memiliki panjang dan lebar saja Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi Nah benda 3 dimensi ini adik-adik adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi Kalau tadi 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja Serta memiliki volume atau isi adik-adik Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan 3 dimensi Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari Contohnya ada guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias Itu tadi karya seni 3 dimensi adik-adik Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi dapat kamu pahami adanya ciri-ciri dari karya seni 3 dimensi tersebut adik-adik Nah ciri-cirinya apa? Yang pertama itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi Yang kedua dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun Seperti Kak Citra bilang tadi bisa dilihat dari berbagai sisi Yang ketiga cirinya adalah memiliki volume Ditinjau dari jenis bendanya ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi Nah 3 jenis benda yang dimaksud adalah sebagai berikut Yang pertama adalah benda kubistis Kayak kubistis itu apa? Nah benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas Itu adalah benda kubistis Yang kedua adalah benda silindris Nah benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips adik-adik Contohnya ada botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan gucing Yang ketiga adalah benda bebas Nah benda bebas ini adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan Contohnya ada buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya Itu tadi adik-adik ya informasi mengenai benda-benda 3 dimensi Bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? Nah ciri benda yang berbentuk 3 dimensi itu adalah memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi Serta memiliki volume atau ruangan Apa saja jenis-jenis benda karya 3 dimensi? Nah jenis-jenis benda karya 3 dimensi tadi ada benda kubistis, silindris, dan bebas Selanjutnya apa saja contoh lain benda 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari Nah mungkin contoh-contohnya yang lain adalah patung, tugu, monumen Itu adalah contoh benda 3 dimensi adik-adik Bagaimana teknik dasar menggambar benda 3 dimensi? Nah teknik dasar menggambar 3 dimensi itu bisa dengan teknik arsir, teknik sapuan basah, teknik dusel atau gosok Lalu ada teknik siluet atau blok, dan teknik pointillis Nah adik-adik bisa mencari tahu tentang teknik-teknik menggambar benda 3 dimensi melalui Youtube atau melalui Google Adik-adik kalian telah memahami jenis-jenis benda yang bisa kamu tuangkan dalam gambar 3 dimensi Nah sekarang perhatikan gambar benda 3 dimensi berikut ini Kita kelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya Tadi kan jenisnya ada benda kubistis, lalu ada kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas Kalau kubistis itu bendanya membentuk seperti balok atau seperti kubus Sedangkan silindris itu seperti ellipse atau melingkar ya adik-adik ya Dan bebas itu ya bentuknya tidak beraturan Yang pertama kita akan mencari tahu mana saja benda kubistis Nah untuk kubistis itu adalah nomor 1 dan nomor 9 adik-adik Berikutnya ada benda silindris Benda silindris ini nomor 2, 3, 4, 5, 7 Ini kubistis ya Kubistis itu berarti ada bentuk seperti lingkaran atau ellipse Berikutnya ada benda bebas itu ditunjukkan oleh nomor 8, 6, 8, dan 10 Itu tadi ya benda-benda yang masuk dalam kubistis, silindris, dan bebas Jenis benda 3 dimensi itu banyak bentuknya Kamu bisa menemukan benda-benda 3 dimensi di lingkungan tempat tinggalmu adik-adik Nah adakah perajin atau penjual gerabah di tempat tinggalmu? Kalau ada lakukan kegiatan berikut ini Jadi adik-adik bisa melakukan wawancara dengan orang-orang pengrajin gerabah ya Bagaimana cara membuatnya Teko merupakan benda 3 dimensi Saat kita melihat teko mengingatkan kita pada cerita Aladin dan Lampu Ajaib Nah cerita Aladin dan Lampu Ajaib merupakan contoh cerita fiksi Taukah adik-adik tentang cerita Aladin dan Lampu Ajaib? Coba adik-adik cari tahu mengenai cerita Aladin dan Lampu Ajaib Nah cerita Aladin ini bahkan ada filmnya juga adik-adik ya Coba cari tahu mengenai cerita fiksi Aladin dan Lampu Ajaib Dengan kalian bertanya kepada orang tua, kakak, guru atau siapapun yang kalian anggap tahu Nah kamu juga bisa mencari tahu melalui internet adik-adik ya Bisa memakai buku juga bisa di perpustakaan Kalau kalian memakai internet, minta pendampingan dari orang tua Tuliskan kembali dengan singkat cerita Aladin dan Lampu Ajaib yang kalian temukan Lalu kalian bisa tuliskan juga tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu dan sifatnya Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing Di sini kak Citra sudah menemukan cerita tentang Aladin dan Lampu Ajaib Nah kalian bisa simak cerita ringkasan dari Aladin dan Lampu Ajaib ini adik-adik Dahulu kala di kota Persia Ada seorang ibu yang tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki yang mengakui Aladin sebagai keponakannya Aladin mengetahui bahwa laki-laki itu bukan pamannya Melainkan penyihir Laki-laki itu menyalakan api dengan kayu bakar dan mengucapkan mantra adik-adik Lalu krak Seketika tanah itu berubah menjadi lubang seperti gua Aladin diperintah untuk masuk ke dalam untuk mengambil lampu antik Penyihir itu memberikan cincin untuk Aladin sebagai pelindungnya di dalam gua Akhirnya Aladin pun turun untuk mengambil lampu Setelah mengambil lampu tiba-tiba pintu gua tertutup Si penyihir lalu meninggalkan Aladin yang terkurung dalam gua adik-adik Aladin menjadi sedih dan termenung sendiri di dalam gua Aladin tanpa sengaja mengusap jari-jarinya pada lampu tersebut Tiba-tiba muncullah seekor raksasa Ternyata raksasa itu adalah peri cincin Aladin meminta kepada peri cincin untuk membawanya pulang ke rumah Peri lampu itu akhirnya tinggal bersama Aladin dan ibunya Suatu hari ada putri raja lewat di depannya Aladin pun langsung terpesona dan merasa jatuh cinta Aladin menceritakan keinginannya untuk memperistri putri raja tersebut Akhirnya Aladin dan putri raja itu menikah Di luar sana ternyata penyihir itu melihat semuanya melalui bola kristalnya Penyihir mendatangi istana Aladin dan berpura-pura menjual lampu Tukarkan lampu lama anda dengan yang baru Sang permaisuri yang melihat lampu ajaib Aladin sudah usang Segera keluar untuk menukarkannya dengan yang baru adik-adik Penyihir itu langsung menggosok-gosok lampu ajaib Dan meminta peri lampu untuk membawa istana Aladin dan istri ke rumahnya Ketika Aladin pulang dari berkeliling Ia terkejut Lalu memanggil peri cincin dan menyuruhnya untuk mengambil semua yang sudah diambil oleh penyihir Tetapi peri cincin tidak dapat melakukan itu Akhirnya Aladin yang akan mengambil semuanya Sesampainya di rumah penyihir Aladin ini menyelinap masuk ke kamar tempat sang putri dikurung Penyihir itu sedang tertidur karena terlalu banyak minum Aladin segera mengambilnya dan memerintahkan peri lampu untuk membunuh penyihir itu Akhirnya Aladin dan istrinya beserta peri lampu kembali ke Persia dan hidup bahagia Itu tadi adik-adik ya cerita dari Aladin Nah siapa saja tokoh yang ada di cerita Aladin ini dan bagaimana sifatnya Yang pertama tokoh utamanya adalah Aladin Nah Aladin ini baik ya karena suka memberikan hasil curian kepada yang membutuhkan Kalau adik-adik membaca cerita selengkapnya Sebenarnya Aladin ini suka mencuri Tapi mencurinya itu malah diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan Di sini adik-adik tidak boleh mencuri ya Jangan ditiru untuk mencurinya Lalu untuk ibu Aladin, tokoh ibu Aladin ini sifatnya itu bijaksana dan menyayangi putranya Kalau penyihirnya ini jahat dan licik Lalu peri lampunya itu patuh dan suka mengabulkan permintaannya dari Aladin Berikutnya nanti ada tokoh raja juga Nah raja juga ini bijaksana dan menyayangi putrinya yang akhirnya putrinya menjadi istrinya Aladin Lalu untuk putri raja ini Tokoh ini itu sifatnya cerdas, memberani dan sangat mencintai rakyatnya Tadi yang Kak Citra berikan ceritanya itu hanya ringkasannya Karena ceritanya sangat panjang adik-adik Jadi kalian baca dulu ceritanya Atau kalian bisa cari videonya di Youtube ya adik-adik ya Video cerita tentang Aladin Adik-adik Benda 3 dimensi berupa teko itu dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat Nah karena pengaruh gaya saat membentuk tanah liat yang tadinya tidak berbentuk bisa menjadi bentuk teko Masih ingatkah kalian dengan pembelajaran pertama yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak Lalu dapatkah kalian menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggal kalian Amatilah gambar peristiwa berikut ini Di sini yang pertama ada anak bermain ketapel adik-adik Bermain ketapel itu dilakukan dengan cara menarik karetnya dan melepaskan karetnya adik-adik Berhati-hatilah saat bermain ketapel dan jangan diarahkan kepada teman kalian Ini bermain ketapel ini ada hubungannya dengan gaya dan gerak adik-adik Yang kedua ada kegiatan paman menimba dengan ember Paman menimba dengan menarik tali timbanya Perhatikan gambar berikut Nanti kita akan bahas dari masing-masing gambar ini apa sih hubungannya dengan gaya Lalu gambar yang ketiga adalah perajin membuat gerabah Gerabah itu dibuat dari tanah liat Nah tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk Perhatikan gambar berikut ini Adik-adik hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam akan menjadi bergerak naik Jadi ini hubungan gaya dan gerak di peristiwa menimba Berikutnya pada peristiwa ketapel nih adik-adik ya Hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah Gaya saat anak menarik ketapelnya dan melepaskannya itu mempengaruhi batu yang semula diam akan menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel Jadi disini ya ketapel ini hubungannya dengan gaya dan gerak adalah ketika kita bermain ketapel itu ada gaya yang kita keluarkan berupa tarikan Lalu karetnya itu akan mendorong batu sehingga batu itu yang awalnya diam akan bergerak Itu adik-adik Berikutnya untuk membuat gerabah Nah apa hubungannya gaya dan gerak dalam membuat gerabah? Nah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat itu mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah Jadi dengan adanya gaya dan gerak itu bisa mengubah bentuk benda Yang awalnya tanah liat itu tidak berbentuk akhirnya bisa dibentuk menjadi teko mungkin Menjadi guci dan lain sebagainya Adik-adik untuk membuktikan adanya hubungan antara gerak dan gaya Coba kalian praktekkan bermain ketapel Nah bawalah permainan ketapel dari rumah ya Nah praktekkan cara bermain ketapel Tetapi berhati-hatilah jangan mengarahkan ketapel kepada orang lain Karena itu berbahaya adik-adik ya Buktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak dengan bermain ketapel tersebut Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 Subtema 3 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih